Hai ternyata yang mati ini sama bensin itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di sini saya akan membuktikan apakah benar biar talit itu bisa membodoh tikus karena lubangnya disini bahwa panas banget sahabat ini sawah yang baru di ini ya baru ditanam dan posisi tikusnya itu dibelah sana sana kita lihat ya ini kemarin saya sudah tutup sahabat petani ya tiga lubang Oh ya sebelum itu kemarin itu ya saya ini saya bikin saya bawa pertalitnya dulu saya semprotkan pertalit sesudah saya semprotkan pertalit saya tutup itu yang kemarin Oh bukan kemarin ya dua hari yang lalu dalam 24 jam saya mencoba menunggu dan kita buktikan sekarang ya sabar itu saja Mari kita eksekusi oke bahwa saya segali sini disini ada lubang ini ya ada lubang pintu darurat baru tadi malam dia buka setelah saya tutup disitu dia buka disini tapi sahabat petani ya yang anda harus perhatikan disini lubangnya itu Anda harus benar-benar ketahui dimana posisinya sedangkan kemarin disini ada tiga lubang tapi saya sudah tutup semua ya tembus-tembus saya pertirian bakalan tembus ke sana disana saya tutup itu lihatnya tuh saya tutup di sana ternyata lubang pintu daruratnya disini ternyata lubang daruratnya ini lubang daruratnya ini sarangnya ini sarangnya tuh ini lubang daruratnya bukan udah ketemu ya ini dia sarangnya sahabat ini dia sarangnya berarti tikusnya udah kabur dari sini saking nggak tahan yang namanya petalip itu ini dia dia bikin lubang darurat disitu kayaknya ini tikus udah kabur tapi saya coba gali dulu ya kalau nggak kita pindah lain tempat ntar ya bau kencengnya bro dia udah kabur lihat kelihatan nggak tikusnya udah kabur posisinya disini oke ini akarnya ya ini pintu daruratnya rumahnya disitu karena saya tutupin tiga lubang dibawah 4 lubang sama yang di atas ini kemarin di sini juga ada pintu daruratnya di atap ini rumahnya bau banget bau kencing berarti ini udah dipastikan tikusnya kabur sahabat kita pindah di lain tempat ya ini dia sahabat yang kemarin itu ya saya coba bongkar lagi di atas juga kemarin saya sudah tutup ada dua lubang yang saya temukan di sini ya tapi semua saya sudah saya sudah merasa saya sudah tutup semua saya coba bongkar ini lihat sahabat ya ini sarangnya ini seperti kemarin itu langsung sarangnya ini tapi hampir dia ke atas kemarin itu cuman ini berarti kemarin itu langsung sarangnya ini kas padi yang saya taruh di luar dulu dia masukin ke dalam buat dijadikan sarang ini berarti kita harus bongkarnya lewat atas titiknya berarti lubang ke atas itu ya jalan situ aja oke itu di bawah saya kena ini ya tahun seri atau seri tadi kita coba aja ya sahabat kita ayo kita bongkar sampai mana ini lubangnya kalau yang kedua ini mudah-mudahan berhasil ditemukan ya doakan aja ya doakan aja ya sahabat dan Terima kasih. Saya merasa kewalahan. Pindahin dulu kameranya. Dalam. Dalam banget. Bobeng sini keluar, bro. Bobeng sini keluar sekarang. Coba. Tidak ada lubang lain. Pasti kesitu lubangnya. Ayo kita coba pengerakan. Saya sahabat. Disini juga saya tutup kemarin. Memang bakalan. Pikiran saya. Lubang yang tadi saya gali. Yang di deket. Itu ya tadi. Dia dalam banget. Tapi menjalurnya kesini bakalan. Lubang. Ini lubang. Tadi saya sudah coba gali sahabat ya. Ternyata yang mati ini. Sama bensin itu. Besar kemungkinan. Si tikusnya juga bakalan. Mati ya. Sebab ini aja. Setaruh satu malam. Dia gak bisa keluar. Akhirnya dia meninggal dunia. Ini namanya skorpion. Maafkan saya ya. Gara-gara eksperimen saya. Kamu jadi mati. Tetani. Tadi sih kita sudah lihat. Antara lubang ke lubang. Yang pertama itu kita temukan sarangnya ya. Tapi sarangnya itu tikusnya sudah kabur. Karena dia punya. Lobang darurat ya. Buat kabur. Pitu darurat. Yang keduanya. Dipastikan itu mati. Disebabkan udah dalam banget itu. Memang kemarin waktu saya ukur itu ya. Kedalaman. Itu hampir 2 meter ke dalamnya. Tapi kasihan yang punya tanah ini. Kalau kita bongkar semua ya. Tapi dipastikan itu gak ada. Pintu daruratnya sahabat. Nah. Yang ini. Ini juga tadi kita lihat ya. Ada skorpion yang mati. Disebabkan bensin itu. Ada positifnya. Ada negatifnya juga. Kita pakai pirtalit. Atau bensin itu ya. Itu saja sih sahabat ya. Semoga bermanfaat. Dan semoga kita menambah wawasan. Itu saja berbagi pengalaman saat ini ya. Sekarang ini ya. Terima kasih. Telah menonton sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.